selamat pagi kawan berjumpa kembali dengan saya cukris.com sebelumnya jangan lupa tinggal ke sejak like, komen, share dan subscribe agar channel ini dapat berkembang ya hari ini saya punya agenda kunjungan di lahan masaiful, lahan porang masaiful lahan ini tumpang sari dengan pepaya itu masaiful kenapa tumpang sari dengan pepaya karena disini cuasanya sangat panas kawan, cuasanya sangat panas untuk mensiasati apa ya, untuk mensiasati untuk mensiasati agar tidak terlalu panas beliau ditumpang sari dengan pepaya pepayanya juga dapat dijual membuahkan hasil dan ponangnya untuk tabungan musiman kalau pepaya enak ini setiap minggu sudah petik kawan ini mulai petik ini ini umur berapa mas? umur 7 bulan setengah 7 bulan setengah sudah petik sudah petik mulai petik petik dua kali sudahan ini kawan kalau sudah seperti ini ini kalau sudah petik seperti ini nanti setiap minggu petik mas ya pepayanya petik jadi dapat hasil dari pepaya dan juga dari porangnya seperti ini coba dilihat ini tanam porangnya dari apa mas? yang ini dari kata oh dari kata itu yang ini dari kata yang ini dari umbi dari umbi mini mas ya yang ini dari umbi mini seperti ini coba dilihat siapa anen? ini siapa anen mas? perkiraannya sih berapa mas ini? satu batang untuk porangnya? 2 kilo 2 kilo targetnya 2 kilo ya? iya seperti itu kawan porangnya kalau ini dari kata seperti ini jadi pepaya atau kates itu tidak mengganggu tanaman porang justru sangat bagus tembang sari karena apa kawan kalau tembang sari dengan pepaya orang itu tidak mempunyai penyakit penyakit yang berupa trip dan sebagainya itu tidak mengganggu tanaman pepaya tidak mengganggu tanaman pepaya kalau tanaman yang lain bisa tanterong terus apa cabai itu bisa penyakitnya itu bisa menular ke pepaya jadi biasanya pepayanya rusak itu dari mas ibu saran dari mas ibu ini porangnya sudah mulai ripah ada 1-2 ripah kawan itu mas ibu cari kata ini kata mini ini itu kata mini mas ini cari kata mini kawan seperti ini mas ibu cari kawan nah itu yang perusahaan pertama itu mas ke pertama ini mas kedua ini sudah mau ripah katanya seperti ini mas ibu ini juga melayani jual beli bibit porang kawan nanti saya catungkan nomornya mas ibu disini nanti kalau kawan-kawan membutuhkan bibit porang siap hubungi mas ibu khususnya di area pontrogo dan sekitarnya itu siap dilihat ini kawan porang ke pangsari dengan pepaya pepayanya untuk panen mingguan sedangkan pepayanya panennya buat beli nasi panennya buat masih mingguan kalau porangnya itu untuk tabungan musiman musiman satu musim panen jadi tidak sia-sia kawan kita ketika kita kunjungan ke lahan setiap minggu itu bisa panen pepaya tapi di sisi lain kita juga bisa merawat porangnya nah porangnya itu untuk tabungan di akhir musim penghujan oke sekian dulu kawan video dari saya tentang tanaman porang yang tempat sali dengan pepaya nanti bisa diikuti di video video selanjutnya yang tanam dengan masai yang tanam porang dengan tempat sali dengan pepaya sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe agar channel ini berkembang kawan oke dari saya cucius tukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menemis